Sementara itu pemirsa, warga yang ada di Kabupaten Kudus juga digegerkan dengan ular jenis piton berukuran besar yang ditemukan di depan rumah warga. Inilah video detik-detik penangkapan ular piton sepanjang 4 meter yang direkam oleh warga. Ular piton sepanjang 4 meter lebih ditemukan di depan rumah milik Ulya, warga Desa Gribi, Kecamatan Gebo Kudus. Karena memiliki ukuran yang sangat panjang, ular tersebut membuat penasaran warga. Dan akhirnya sejumlah warga pun mendatangi lokasi untuk melihat ular. Pemilik rumah Ulya mengungkapkan, keberadaan ular pertama kali diketahui sekitar pukul 5 pagi saat hendak pergi sholat subuh. Karena takut, ia kemudian meminta tolong kepada warga sekitar. Kejadian tersebut bukan pertama ini saja, diduga ular berasal dari pekarangan kosong di samping rumahnya. Sementara itu Mu'alim, salah seorang warga yang turut menangkap ular mengatakan, saat ditangkap ular piton memuntahkan seekor unggas. Ular diduga usai memangsa unggas warga yang menghilang. Lampu ini kan tidak dinyalakan malam, memang agak gelap. Terus di barang gelodakan itu lebih dinyalakan. Tahu-tahu tak? Kalau itu ular itu ular besar, terus manggil Pak Mu'alim tadi. Memang biasanya kan, ada ular yang dipanggil Pak Mu'alim. Yang sebesar itu sekali, agak kecil, pernah di dalam, di begoran belakang. Katanya sedang makan ternak atau gimana Pak? Makan nganu, makan unggas, rintok. Berapa ekor Pak? Satu ekor, tapi besar. Sebelum-sebelumnya sudah ada ternak warga yang dimakan? Sudah ada paling ayam. Sudah ada. Sudah banyak ular di sini Pak? Kemarin di situ ya besar. Sudah apa Pak? Sudah ngepung gedean dan? Apakah masih ada kawanan ular lagi? Ada. Bung Cina itu masih ada. Yang 9 meter masih ada. Ditambahkan Mu'alim, ular yang muncul di pemukiman warga sering terjadi akhir-akhir ini. Dan warga menduga masih ada ular lain yang mendiami sekitar pemukiman warga. Sukron Hamdani, Simpang Nima TV, melaporkan.